Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ke diskusi edisi Ngaji Kitab Turos ya di LSF Timohu kali ini saya ingin mengaji kitab Ihya Uluddin yang sebenarnya saya sudah kaji di media sosial saya tapi mungkin sekalian saya coba di momen kita siang hari ini untuk membahas ya salah satu tema di kitab Ihya Uluddin sebelum itu mari kita bacakan Fatihah dulu kepada mu'alifnya ya kita tawasul dulu sebagaimana tradisi membaca kitab-kitab Al-Fatiha Allahumma khirjana min dulumatil jahli wa akrim nabi nuril fahmi waftah lana Abu Abu Fatlik wa ja'alna min man yasya Allahumma khirjana min dulumatil jahli wa akrim nabi nuril fahmi waftah lana Abu Abu Fatlik wa ja'alna min baik teman-teman semua sebelum langsung saya baca teksnya dan bab mengenai tanda-tanda ulama su' sama ulama akhirat ya saya memberikan mukaddimah dulu atau pendahuluan dulu terkait kitab ini dan dalam konteks intelektual mengapa kira-kira kita masih penting untuk membaca kitab Ihya Uluddin dan ibarat kata mengkontekstualisasikannya hari ini jadi pertama kitab ini salah satu kanon atau salah satu dasar dalam tasawuf yang sunni istilahnya kalau kita belajar tasawuf itu ada tasawuf falsafi dan tasawuf sunni tasawuf sunni ini kriterianya atau ciri-cirinya yang dibahas disitu lebih kepada dimensi etis jadi nanti kita lebih banyak mendengar semacam anjuran-anjuran dari Imam Gozali yang mengarah pada bagaimana memperbaiki ahlak kita dimana melalui Ihya Uluddin ini Imam Gozali berhasil memposisikan syariat dengan hakikat secara seimbang ibarat kata orang ketika ngaji Ihya Uluddin dia akan tidak blunder ketika memahami hakikat atau ketika memahami term term sufi beliau berhasil menyederhanakan term term sufi sehingga pembahasan di dalam kitab Ihya Uluddin tidak tidak terlalu berat ya dan akan bisa diterima oleh banyak kalangan berbeda dengan kitab-kitab atau karangan-karangan tasawuf falsafi yang dimensinya lebih ketat dan pembahasannya banyak pakai term term epistemologis yang mungkin tidak semua orang bakal bisa membaca jadi Ihya Uluddin bisa menjangkau baik kalangan umum maupun kalangan khusus sehingga ngaji-ngaji Ihya Uluddin hari ini banyak dilakukan seperti oleh Gus Ulil Absor Abdallah dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang kedua kita tentunya sebagai akademisi dan jurusan akidah filsafat ya mungkin teman-teman gitu untuk memahami tasawuf itu tidak cukup berdasarkan dirosat atau studi-studi jurnal kita harus langsung menyentuh teksnya menyentuh teksnya nah menyentuh teksnya itu tidak bisa langsung pada teks yang level tinggi misalnya kita ingin mengenal tasawuf langsung baca Ibnu Arabi kita ingin langsung baca Imam Kusyairi tentu akan berat dan banyak hal yang tidak kita paham atau kita loncati disitu nah tetapi dengan memelalui Ihya Uluddin disini dimensi untuk diri kita juga dapat di sisi lain untuk meningkatkan kosa kata kita terhadap atau pengetahuan kita terhadap tasawuf dasar itu kita juga mendapatkannya maka dengan melalui dua pengantar itu kira-kira hari ini bisa ngaji Ihya Uluddin hari ini bisa menjadi satu pantikan ya bagi kita untuk memahami lebih metodologis apa apa itu tasawuf yang suni apa itu tasawuf baik bismillahirrahmanirrahim teman-teman bisa membuka teks pdf-nya ya di halaman 217 tema ini sudah familiar ya mengenai ulama su dan ulama akhirat yang sering kali dikutip dan tentu relevan hari ini ya dan menjadi pembahasan yang Imam Gozali tonjolkan untuk mengkritik para agamawan atau kalau mau disebut pseudo-agamawan yang dia mendekati agama tujuannya bukan kepada Allah atau dia kita berilmu itu tujuannya tidak murni untuk mendekatkan diri pada Allah tapi melainkan pada kepentingan-kepentingan pribadi kepentingan politis kepentingan jabatan kepentingan materialistis ya dan lain sebagainya bab ini juga masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya di pembahasan bab ilmu jadi ihya itu ada tiga subtema besar pertama seperempat tentang ibadah atau rubu'al ibadah yang kedua seperempat tentang muhlikat muhlikat itu ahlak-ahlak yang dapat menjerumuskan kita atau sikap-sikap sifat-sifat rendah manusia yang dapat mencelakakan yang ketiga rubu'al munjiyat rubu'al munjiyat ini berarti seperempat yang dapat menyelamatkan kita jadi secara sistematika itu sudah sangat canggih Imam Ghazali membuat pembahasan dalam ihya ul-mudin nah di bagian ibadah itu sebelum nanti masuk ibadah sholat, ibadah puasa dan lain sebagainya yang nanti dibahas tidak sekedar secara fikih tidak sekedar apa definisi, enggak bahkan dilihat perspektif tasawufnya nah itu letak rekonsiliasinya nah sebelum itu beliau membahas ilmu itu sendiri, hakikat ilmu mana ilmu pembagian ilmu itu harusnya berdasarkan apa apakah berdasarkan akhirat dan dunia apakah berdasarkan barat dan timur katakanlah ya relevansi filsafat ilmu hari ini begitu juga tujuan dari ilmu yang nanti kaitannya adalah apa yang kita bahas hari ini jadi seorang ulama sebagai subjek ilmu ketika tujuannya tidak lagi murni nah kira-kira maka muncullah term ulama su' atau ulama yang buruk katakanlah nah nanti dibagi kembali ulama al-akhirah atau ulama yang dia murni dalam tujuannya dia ikhlas mari kita baca ya al-babu sa'adisubab yang keenam fi'afatil ilmi dalam penyakit-penyakit ilmu dan menjelaskan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su' kita telah menjelaskan Imam Ghazali telah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan-keutamaan ulama waqat waradafil ulama isu' dan telah datang atau telah ada pembahasan tentang ulama su' tajdi dan azimah semacam ancaman yang besar ya ancaman buruk yang besar dalat yang menunjukkan ala annahum bahwasanya ulama su' itu asyaddul khul ki'adaban yaumal kiyamah adalah mahluk yang akan disiksa di neraka yang paling dasar atau yang siksaannya paling buruk pada hari kiyamah jadi istilah ulama su' itu dilahirkan dari hadis-hadis yang kanjeng nabi itu berbicara tentang ancaman para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya yang pertama atau para ulama yang kelakuannya buruk yang ahlaknya tidak mencerminkan ilmunya فَمِنَ الْمُهِمَّةِ الْعَظِيمَةِ مَعْرِفَةُ الْعَلَمَةِ فَارِقُهُ بَيْنَ عُلَمَاءِ دُنْيَا عُلَمَاءِ الْأَخْرَ termasuk hal yang penting untuk kita ketahui adalah mengetahui ciri-ciri yang membedakan antara ulama dunya atau ulama su' dan ulama akhirat ya istilahnya ulama dunya dan akhirat memang rada gimana ya bahasanya memang bahasa-bahasa agama yang susah gitu untuk diterjemahkan secara lebih sederhana mungkin ulama yang buruk dengan ulama yang baik atau dengan varian-varian kata akademis yang nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut pada term-term ini وَنَعْنِي بِعُلَمَاءِ الدُّنْيَا dan kami bermaksud dengan ulama dunya الْوَلَمَاءَ السُوءِ ialah ulama yang buruk الَّذِينَ قُسْدُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ أَتَّنَعُمْ بِدْدُّنْيَا yang tujuan mereka dalam mencari ilmu itu adalah mencari kenikmatan dunia dan ilmu itu dijadikan perantara untuk mendapatkan kedudukan mendapatkan jabatan di pemiliknya ibarat kata mereka yang karena posisinya sebagai ulama itu mendekati para penguasa untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu itu sudah terjadi sejak masa Imam Ghazali dan banyak variannya nah itu sebenarnya itu yang ingin dikritik ya beliau bisa kita amai dari satu paragraf ini di sisi lain memberikan kesadaran terhadap kita terkait fenomena para ulama yang seperti itu di sisi lain juga mengkritik kehadiran beliau di zamannya kalau kita baca ini pada konteks zaman Imam Ghazali sudah banyak sehingga ini ibarat kata sudah satir ibarat kata sudah satir atau kritik yang beliau hadirkan di sini meskipun secara tidak langsung tidak menyebut ibarat kata kalau kita baca secara hermenetis itu adalah horizon pengarang horizon pengarang yang melingkupi situasi kehidupan Imam Ghazali waktu itu nah kemudian beliau mengutip hadis-hadis biasa ihya memang masih normatif tekstnya jadi ya normatif itu tidak selalu buruk kita memang baca kitab memang seperti itu kalau sallallahu alaihi wasallam kajing nabi bersabda inna asyaddanna si'adaban yaumal qiyamah alimun lam yangfa' hullahu bi'ilmi makhluk yang siksaannya paling pedih pada hari kiamat adalah orang alim yang Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat atau yang ia tidak memanfaatkan ilmunya wa yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam anna huqol dan diriwayatkan dari kajing nabi juga bahwasannya kajing nabi bersabda la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi'ilmihi amilan seseorang tidak disebut ulama tidak disebut alim ya sampai ia mengamalkan ilmunya ya berarti barometer atau ciri standar paling utama ciri paling-paling standar seseorang itu disebut benar-benar alim ilmunya bermanfaat sederhananya gitu dan ciri-ciri paling standar juga bahwa seseorang alim itu bakal menjadi ulama isu atau bakal celaka adalah ketika ilmunya tidak dimanfaatkan atau dalam bahasa yang lebih mungkin enak kita bahasakan itu orang yang kelakuannya selaras dengan ilmunya berbanding terbalik dengan ketika kelakuannya atau ahlaknya tidak berbanding lurus dengan ahlaknya maka bisa kita sebut dengan ulama usul wakala aydun salallahu alaihi wasalam alilmu ilmani nabi juga bersabda ilmu itu dua macam ilmun alal lisan fadhalika hujatullahi ta'ala ala ibni adam ilmu yang pertama itu ilmu yang sifatnya lisan sifatnya terbahasakan sifatnya wacana sifatnya epistemik gitu yang ada bukunya ada seperangkat teorinya fadhalika hujatullahi ala ibni adam dan ilmu yang pertama ini adalah argumentasinya Allah terhadap ibnu adam itu bagian pertama yang kedua ilmu yang sampai meresap pada hati nah itu yang disebut ilmu yang bermanfaat artinya selama ilmu itu masih sebatas wawasan dalam akal yang tidak meresap pada perilaku kita yang tidak mendorong pada tindakan-tindakan kebaikan bisa jadi ia tidak akan mempengaruhi apa-apa terhadap perilaku dia bisa jadi dia tetap bisa melakukan keburukan yaitu fenomena kalau kita konteks hari ini banyak para profesor yang tidak malu melakukan plagiarisme atau ya mengejar jabatan itu padahal ilmunya tidak tidak mencerminkan jabatan tadi profesor tadi artinya sudah ada reduksi atau ilmu yang pertama ini ilmu yang sifatnya teori apa namanya ada di akal saja ada di akal saja ilmu yang kedua itu ketika dia sudah menjadi keseharian sudah menjadi kesadarannya sudah menjadi kesadaran dan kancing nabi juga bersabda di akhir zaman akan ada seorang ahli ibadah dia tiap hari beribadah di saat yang sama tidak punya ilmu yang kedua ulama ulama yang di saat yang sama fasih dia mungkin titelnya profesor atau dia punya banyak ilmu tapi di saat yang sama melakukan tindakan tindakan keburukan seperti ya kalau kita boleh mention ya banyak tenaga pendidik di di universitas yang melakukan pelecehan seksual atau melakukan hal-hal yang amoral ya nah itu kenapa bisa terjadi mungkin deskripsinya adalah ilmunya tidak mengantarkan dia untuk menjadi lebih baik atau ilmunya tidak selaras tidak berbanding lurus dengan kesehariannya nah ini saya kira hari ini sudah akhir zaman ya banyak orang ahli ibadah tidak punya ilmu tiap hari sholat sholat pertama ibadah yang memang penting tapi kalau tidak disertai ilmu akhirnya bisa yang datang itu setan nah di saat yang sama fenomena akhir zaman itu orang-orang pintar banyak tapi amoral tapi amoral gitu yang bijak bestari itu sudah hilang yang ibarat kata mau mengalah misalnya maka bisa bisa kita kritik bahwa ilmunya itu bisa terjadi tujuannya hanya untuk dunia atau untuk mencari jabatan-jabatan atau mencari kepentingan-kepentingan pribadi dia nah itu ulama yang fasik ya wakala'idun s.a.w. dan kanjing nabi juga bersabda la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama nah ini spesifik sekali ya sabdanya kanjing nabi ini engkau jangan mencari ilmu dengan tujuan bersaing untuk menjadi ulama bahkan menjadi ulama itu bisa jadi kepentingan pribadi ulama yang dipahami sebagai profesi yang dipahami sebagai jabatan yang menguntungkan secara duniawi artinya dia bukan mencari ilmu untuk ilmu itu sendiri bukan untuk kearifan bukan untuk kebaikan dunia tapi untuk profesi walitumaru bihi asufaha juga bukan untuk berdebat dengan orang-orang bodoh jadi ilmu bukan untuk membodoh-bodohkan orang yang bodoh alias berdebat dengan orang bodoh dan kita bodoh-bodohin mereka karena gak punya ilmu ya artinya untuk berdebat lah katakanlah sehingga dia menjadi ya seperti kaum sofis modern ya kaum sofis modern gitu ya walitasrifu juhan nasi ilaikum dan juga bukan untuk memalingkan wajah-wajah orang-orang kepada kalian artinya untuk menaikkan reputasi untuk menaikkan reputasi فَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ فَهُوَ فِي النَّرَ Allah jadi orang yang tujuannya termasuk dari tiga tadi yang melakukan tujuan cari ilmu tiga tadi maka dia di neraka artinya celaka gitu artinya celaka pasti dia akan mengalami mengalami ketidak konsistenan dengan ilmu yang dia dapat ya artinya celaka bukan tiba-tiba masuk neraka ya ya nggak artinya di dunia pun bahkan dia bisa apa ya bisa ya itu terjadi kelakuan-kelakuan yang tidak mencerminkan dirinya sebagai ulama karena tujuannya dari awal sudah salah فَقَلَى صَلَى اللَّهُ وَالَيْهُ 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 وَالَمْ kata ma'ilman indah orang yang menyembunyikan ilmu di sisinya artinya tidak menyebarkan ilmunya dia sembunyikan Allah akan mengalungkan atau memakaikan kalung pada orang itu dengan tali kekang Dengan mata rantai ya, tali kekang dari api neraka Ya ini hadis tidak terlalu berkaitan, tapi masih kaitannya sama ilmu Ya artinya termasuk ulama yang tidak dianjurkan itu adalah ulama atau orang yang menyembunyikan ilmu Wakala'idun s.a.w. dan kanjing nabi juga bersabda Aku itu ada yang lebih aku khawatirkan kepada kalian, lebih dari dajjal Aku itu ada hal yang aku khawatirkan, lebih dari keberadaan dajjal Itu akan terjadi pada kalian, katakanlah seperti itu Fakila maka ditanya, apa itu wahai kanjing nabi? Yang lebih dari bahaya dari keberadaan dajjal itu Para imam yang menyesatkan Para imam yang menyesatkan itu adalah para ulama' suktan Ulama' yang sudah punya ratusan jamaah Eh ternyata dia kepentingannya adalah duniawi Nah dia pasti menyesatkan, pasti tidak barokah Pasti di masa-masa hidupnya ada hal-hal yang ibarat kata Tidak sejalan dengan ilmu itu sendiri Wakala'idun s.a.w. dan kanjing nabi Muhammad s.a.w. bersabda Orang yang ilmunya bertambah, tapi di saat yang sama Tidak bertambah hidayah atau tidak bertambah kedekatan dengan Allah Setiap dia mencari ilmu Tapi tidak mendekatkan diri Ilmu itu tidak membuat dia dekat dengan Allah Maka Maka justru dia akan semakin jauh dari kusti Allah Ini hadis yang sering dikutip para masyaih ya Para guru-guru kita Dari proses tujuan kita mencari ilmu Artinya harusnya ilmu itu berbanding lurus dengan hidayah Dengan kedekatan kita dengan kusti Allah Sampai kapan engkau menyifati jalan Atau ya berbaris di jalan Pada orang-orang yang tidak tidur semalaman sempur Sedangkan kalian di saat yang sama keadaannya Itu mukim bersama orang-orang yang masih di Sebenarnya saya kurang terlalu paham kutipan yang Nabi Isa Jadi kita lanjut saja Dan seluruh hadis ini yang sudah disinginkan Menunjukkan Betapa besarnya bahaya ilmu Yang Diniatkan atau ilmu yang salah dalam proses Niatnya tadi atau ulama' sukan Ini yang menarik ya Bahwasannya posisi ilmuwan Atau posisi orang alim Orang-orang yang punya ilmu Itu akan berada pada dua konfigur Ada kalanya akan tertimpa Pada kebinasaan yang abadi Artinya seorang ilmuwan Kalau enggak dia bakal celaka abad Selamanya celaka Aulisa'adatil abad Atau dia bisa Memperoleh kebahagiaan yang Selamanya Jadi itu posisi Apa namanya yang Dipertaruhkan dalam orang proses mencari Dia bisa jadi kalau salah langkah Kan celaka selamanya Saat yang sama Kalau benar Ya akan bahagia selamanya Itu yang dipertaruhkan Dan orang alim itu Semenjak dia menyemplung Atau mempelajari ilmu Dia tidak akan selamat Kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan Dari proses mencari ilmu Artinya harusnya ilmu Puncaknya adalah mendatangkan kebahagiaan Kalau malah malgorod atau bahaya yang didatangkan dari ini Nah itu berarti kecelakaan 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 intelektual Bisa kita sebut Kecelakaan intelektual Nah ini Pada bagian Pada bagian kutipan-kutipan dari hadis Hal yang bisa kita kontekskan hari ini Bisa jadi Kita perlu Terus menerus Memperbaharui Tujuan kita dalam mencari ilmu itu sendiri Pertama sebagai seorang muslim Saya pribadi Saya pribadi Memerenungkannya Ilmu itu minimal untuk diri kita Untuk diri kita agar Memiliki kesadaran yang lebih Daripada Orang-orang yang lain Nah ilmu yang sudah menjadi kesadaran tersebut Insya Allah Dia tidak hanya sebatas wajah nasa Dia akan menggerakkan seseorang Untuk bersikap bijak Bersikap bijak Ya semakin ilmu Seseorang tinggi Katakanlah kita semakin banyak belajar filsafat Harusnya kita lebih bijak Nah itu yang menjadi dampak Paling pertama Yang kedua Adalah Pada kedekatan kita Terhadap Tuhan Ya emang gitu Kalau kita sudah nyemplung pada ilmu Kok di akhir kehidupan kita Kita malah jauh dari Tuhan Nah udhubilah sampai Su'ul khotiba Jangan sampai Maka harus sudah sejak awal Tujuan kita mencari ilmu Agar Di akhir ending hidup kita Lebih dekat dengan khusus Ya khusus Nah maka Dengan dua-dua proses Tujuan yang Mulia tadi Atau yang murni tadi Insya Allah kita selamat Dari termasuk tergolong Ulama' sufi Ulama' sufi Dimana Ilmu Tidak dipertarungkan Atau digadaikan Hanya untuk hal-hal sederhana Tantangannya kan Misalnya ketika kita sudah selesai sarjana Selesai magister Sudah membaca puluhan buku Sudah membaca Mengerti banyak Terus kita dihadapkan dengan Satu godaan duniawi Atau satu jabatan Atau ya godaan tadi Itu yang kemudian Suatu saat akan merintangi kita Untuk Tergelinci Karena kita Ya itu Ilmu mau digadaikan Hanya untuk jabatan tadi Maka Sejak dari sekarang Kita harus menumbuhkan Bahwa Ilmu itu Mulia ya Jangan sampai Digadaikan dengan hal-hal yang sederhana tadi Atau hal-hal yang hina tadi Jabatan dan lain-lain Semua itu bonus Jangan sampai mempertaruhkan Terhadap Kemudian Ya terakhir Cara paling sederhana untuk Cara paling cepat Dan sederhana untuk Membersihkan Ilmu dari kotoran-kotoran tadi Adalah dengan mentirakatinya Yaitu Tirakati ini Makna-makna tasawur Artinya Di samping kita Belajar diskusi Dan lain sebagainya Untuk Membersihkan hati Atau untuk Membuat ilmu tadi Lebih berkah Ditirakati Entah dengan Sholat Bakhtiyah Entah dengan tahajud Entah dengan wirid Sholawat Sehingga tadi itu Hati kita juga tenang Hati kita Meskipun Pikiran kita tiap hari nambah Hati kita juga tenang Nah itu Sudah mempraktikkan Nilai tertinggi Dalam tasawur Dikir itu Sudah termasuk Hal-hal praktis Yang dipraktikan Yang dianjurkan oleh Imam Budari Maka Walhasil Walhasil Kita Sebagai Mahasiswa Akhidat dan Kesahpat Selain kita belajar teori Teori Memkritik dunia Dan lain sebagainya Kita juga Sesekali perlu Melihat ke dalam Diri kita Menyelami Lautan Tanpa dasar Dari ilmu tasawur Atau Samudera Yang itu Demi Allah Itu akan Membuat hati kita tenang Dengan apa? Dengan ngaji-ngaji Seperti kitab Ihya Itu akan Membuat hati kita Lebih tenang Dan lebih terjaga Dari hal-hal Atau penyakit-penyakit Ini kan penyakit ya Penyakit ya Menjaga kita Dari penyakit-penyakit Yang Akan Mencelakakan kita Oke Baik Saya kira Sampai Situ Guru Bisa kita Perluas Nanti Pada Diskusi Mengenai Subjek ilmu Kalau Mau Dijadikan Satu pembahasan Epistemolog Subjek ilmu Harusnya Terpisah Dengan objeknya Atau harus Selalu Singkat Artinya Orang Kalau di Barat Nah ini Pantikan Untuk Diskusi Kalau di Barat Moral Itu Dipisah Dengan Ilmu Sehingga Ya Gak ada Urusan Orang Yang Punya Wawasan Luar Itu Melakukan Tindakan Tindakan Amoral Atau Tindakan Tindakan Yang Menurut kita Tidak Bagus Apakah Bagaimana Menurut kita Mungkin Itu dulu Terima kasih Banyak Wassalamualaikum 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 Terima kasih Tindakan Tindakan Sampai Sampai Tindakan Tindakan